Udah ini? Udah! Oke kita ketemu lagi di Woi! Pilar kelima, demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI on the weekend Keren Lagi di Gaut, Cing Di laut beneran lo Gita Eh, iya Lo kan nonton Taylor Swift Taylor Swift berapa hari disana Kemajuan banget lo Penampilan lo Bener, nam Lo dimane? Kantor, Cing Lo dimane, Taza Delegasi Taiwan, Cing Lo dimane? Di Cimai, Cing Lo lagi dimane? Tempat Gimung nih Harusnya bilang gini Excuse me Gitu ya Tapi telat Gimana? Mau ditanggung Tapi gelas M.Y. kita mulai Koko ini Untuk mencoba spesial Buat pemandang Bro 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 Bintang yang besi Betul ya Ya Dan tamu kita kali ini Langsung internasional banget Udah gak usah ditanyain pengalaman internasional Karena udah melekat dengan dirinya Karena sudah internasional Udah internasional dengan sendirinya Sudah internasional Ada seorang pria dari Uzbekistan Iya, dari Uzbekistan Iya, iya Ada Sunatilah Wey Assalamualaikum Sunatilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa pakai itu? Ini topi Ciri khas Uzbekistan Oh itu topi Topi Kiranya duik Kiranya menambah langsung Topi Oh emang di Uzbekistan kayak gini? Asli, asli Dipakainya saat apa? Apa saat ada acara Untuk mungkin ada Apa musim salju pakai Oh Kan ada salju di negara itu Di Uzbekistan ada salju ya? Di sini juga ada salju Di mana? Di Transnow World Wah Di Bekasi Bayar 128 ribu ya Bayarnya berapa ya? Gak tau deh 128 ribu ya Iya, iya Bayarlah kayak begitu ya Ada salju juga Kan negara panas ini ada salju Ada di mall Di dalam mall Di dalam mall Salju buatan Salju, salju Lebaran ada juga Kue salju Ada lagi benar ya Iya Kue salju Warnanya apa aja? Apa putih aja? Ada yang hitam juga Ada yang putih Ada yang semacam Hijau Tergantung ini Tapi yang aslinya itu Putih sama hitam Karena banyak sapi Kambingnya warna putih sama hitam Oh dari bulu aslinya? Asli Asli bulu sapi Asli Oh Dari bulu sapi ini? Ya ini Ini kambing Oh kambing Apa nama topinya? Ini telpak Tel, coba cari Tulisannya gimana? Telpak Tel 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 Telpak Tel 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 P P P P A P P, A, J Bukan, 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 C Tapi, K K Telpak Ya, hapus lagi, hapus lagi Hapus lagi Telpak Ya Allah, ya ampun Aduh, nggak ngerti, Pak Bisa nggak tahu telpak sih tulisannya aneh banget Tel, telpak Telpak, ya betul Ah Ah, hanya tidak ada Aduh Tidak ada, Kak Telpak Nggak pakai A Aduh, aduh Ah, ini Bulu-bulu Ah, ini Telpak Telpak Oh, iya Di Uzbekistan ini sangat terkenal Tradisional Uzbek foreheads Non telpak Oh, ini Oh, macam-macam ya Jadi, dari bulu domba, bulu kambing gitu ya Bulu kelinci juga Bulu kelinci juga Kelinci Kelinci Ah, tapi ada yang bulu Maksudnya Bu Ah, bulu apanya Bulu apa sih, kalau nggak asli Sintetis ada Sintetis juga ada Itu Mungkin ada, tapi saya Saya tidak lihat itu Mungkin Oh, tapi ini dibawa dari Uzbek ini Ini dari Uzbek Ini apa Asli ini Kalau rambesi asli begini Oh, itu juga dari bulu domba Saya boleh pegang nggak? Saya boleh pegang nggak? Saya boleh Coba Oh, tapi ini Halus ya? Halus Enak ya? Enak, enak Enak Ini apa? Ini yang sudah ada gambar-gambar ini Oh, ini copon semua nih? Ini copon Oh, macam-macam ini Ya, ada warnanya Beda warna Beda style Beda motif gitu Tergantung daerah atau apa? Ya, tergantung daerah Soalnya kan di Uzbek itu kan ada 12 Yang kota-kota kan Provinsi 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 Ya, 12 Jadi, ibu kota kan Tasken Tasken, ya Samarkand, Bukhara Hiwa memang sangat terkenal Bikin copon, tilpa gitu Oh Tempatnya juga apa Ziarah wisata gitu Ya, ya Bukhari itu tempat ini Makam Imam Bukhari Imam Bukhari di Ya, di kota Samarkand Di Samarkand ya Kalau Samarkand juga ada kan Di Bekasi itu Semarekon Samarkand 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 Memang kita Bekasi itu kan Memang katanya Udah di jaman dulu Selain Samarkand Apa lagi? Ada lagi Babylonia Apa tuh? Babelan Babelan Tapi kalau dipakai di Jakarta panas ini Panas, ini panas Ini memang semua Lebih banyak Lebih panjang Musim dinginnya Disana Kan disana kan Empat musim Musimnya Desember, Januari, Februari Dingin Dingin Dinginnya lumayan dingin Sampai berapa? Terdingin Paling dingin mungkin Maksimum 18-20 lagi tuh Oke Gak terlalu dingin Tapi lumayan Minus 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 Oh minus Kiranya 18 Bandung Kenapa Bandung? Minus Minus Bagus Bagus Jalan-jalan Wah Saljunya ada Saljunya ada Kan ada juga negara-negara yang dingin doang Tapi gak ada saljunya Kalau Uzbek ada Ada saljunya ini Winter in Uzbekistan Lihat Banyak salju ini Sampai Februari Ya Februari Habis itu? Mart, April, May Apa mulai Cuaca mulai pelan-pelan Mulai panas itu Jadi daun-daunnya keluar Musim semi ya Antara winter ke summer gitu Ya Sudah ke Uzbekistan belum? Belum Kapan? Rencana naik kapan? Nah Kapan nih? Ayo Dia kan kalau mau nge Uzbek Gak usah jauh-jauh Disini banyak Orangnya Orangnya atau negaranya? Orangnya Disini juga ada nih sebelah Tapi bener gak sih? Kayak gitu disini nih Uzbek itu Maaf-maaf ya Itu terkenal dengan cewek-cewek cantik Ya ceweknya cantik banyak Terkenal Karena Karena Uzbekistan kan dulu kan banyak Apa? Turki, Persi, Mongol, Rusia kan jadi mix Jadi campur Jadi macernya ini Lebih cantik Iya, iya Ada yang ropanya Ada Asia-Asia Iya, jadi mix gitu Jadi macernya biru Apa? Hijau Banyak ini Coklat Seperti saya Kita kan ini kan merah Gitu kan Ini cewek-cewek Uzbek tuh Lihat tuh Pake di googling Pake di googling Cewek Uzbekistan Pake di googling segala Cewek Uzbek Oke, tapi kita ini dulu nih Nanya Sunan Kenapa Bisa lancar bahasa Indonesia nya? Asli tapi orang Uzbekistan Ya asli saya Tidak ada keturunan Indonesia Tidak Tidak ada? Tidak ada Kenapa bisa lancar nih? Ya, saya dulu Apa? 2011 datang ke Indonesia Untuk belajar Apa? Budaya sama bahasa 2011 Satu tahun belajar bahasa Indonesia Budaya Belajar nih? Di kota Malang Oh, di Malang Di Malang Awalnya ke Jakarta Jakarta satu minggu Terus Dulu kan saya mau jadi kuliah di Jakarta Terus Pindah ke Malang Saya juga tidak paham Kenapa? Ya Dibohongin? Ya bisa jadi bohong Atau gak? Gak paham Masalahnya ini Dulu kan saya tidak tahu bahasa Indonesia Tidak tahu bahasa Inggris Oke Nah Dulu saya kuliah di S1 Ekonomi Marketing Di negara saya Di Uzbekistan Ada teman saya Adiknya dia kuliah di Jakarta Kuliahnya selesai Dia pulang ke negara Uzbekistan Dia tawarin kakaknya Ayo berangkat ke Indonesia Kuliah Oke Teman saya tidak mau sendirian Dia ajak saya ke jalan-jalan Apa? Ikut ke Jakarta Ya itu Tapi gak tahu bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Tidak Kosong Terus Mau kuliah di mana Iya mau kuliah di mana tadinya Ya teman saya kan Dia mau temanin Dia bantu Support Akhirnya Saya setuju Dia bikinkan ujian-ujian Kita menang Alhamdulillah Kita ambil Beli dikit Kita mau terbang Dia tidak jadi Malah dia yang gak jadi Sendiri Malah jadi sunat yang lulus Sunat sendiri Yang gak disunat Yang lulus Iya 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 Jadi sendiri ke Jakarta Sendiri ke Jakarta Tidak tahu bahasanya Saya cuma bisa bilang Halo Saya dari Uzbekistan Saya sunat Sudah Yang lainnya saya tidak paham Di sini ketemu siapa? Iya Di Jakarta ketemu siapa? Ada itu Ada orang di Apa Di bandara Ketemu Jemput Sampai antar Ini acaranya sampai dia Kita ikutin mereka Habis itu Seminggu pindah ke Malang Pindah ke Malang Yang menawarkan pindah? Ya itu Dari Ada orang Dia bicara itu Nanti We will fly Kan dia tangannya begini Begini kan Saya ikutin Ikut aja Akhirnya di Malang Ngapain kuliah? Ya kuliah Kuliah belajar Bahasa Indonesia Sama budaya Setelah kita main Apa mainan Gamelang Itu Tarikan Itu Belajar gitu Tapi sebenarnya Emang di Malang Kali sebenarnya Dari awal kali ya Cuman transit dulu Di Jakarta Temen yang Teman saya Yang adeknya sudah kuliah Di Jakarta Dia di Jakarta Memang dia bikin Programnya Untuk kita kuliah di Jakarta Ternyata Universitas apa Dia dulu di Siti Ini programnya Dharma siswa gitu Dharma siswa Yang Apa ya Biasiswa lagi Biasiswa Satu tahun belajar Budaya sama ini Saya Setahu saya Ini programnya Dari seribu Lebih orang setiap tahun Terima gitu Ada limitnya itu Seribu dari seluruh dunia Itu Masuk Akhirnya kemalang Di Malang Belajar di Belajar di WDC WDC Malang Apa itu WDC Malang Apa itu Kemarin ini Apa WDC WDC Arjusari Itu Arjusari Gak di Malang Itu WDC W 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 Bukan W Yang ini V V V DC V DC Malang V E Bukan V E D C Oh Oh V D V E Ada yangnya Oh itu tuh WDC Yang kedua Yang kedua Klik Yang kedua Nah WEDC Nah ini WEDC Arjusari Oh iya Oh iya WDC Oh iya WDC Betul Betul Ini Iya Deket Arjusari Terminal Terminal Ya Betul Nah itu Apaan Sekolah Ini Itu apa Di sana Ini kan Ini kampus Belajar Belajar Situ Belajar Di sini Nama kampus Siapa WDC Yang atas Website VEDC Malang Dot Or Dot Id Nah ini Betul Betul Saya dulu Kuliah Di sini Saya belajar Baru tahu Baru tahu Juga Di VEDC Nah ini Belajar Apa Bahasa Bahasa Sama Budaya Sama Budaya Emang Dia Menerima Banyak Mahasiswa Dari Sepuluh Sepuluh Maksudnya Pada saat Sunat 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 Di sana Ada Beberapa Mahasiswa Ada Sepuluhan Tujuh Atau Delapan Orang Itu Macam Negara Beda-beda Beda-beda Ada Thailand Ada Vietnam Dari Australia Dari Jerman Ada Ada Termasuk Saya juga Dari Uzbekistan Tapi Saya tidak tahu Bahasanya Kita bicaranya Halo How are you Cuma Lainnya kan Saya sinim-sinim Saja Itu Ya Ya Gitu Yes Gitu Berapa lama Jadinya Bisa bahasa Indonesia Baru 6 bulan Lewat Saya mulai Belajar Pelan-pelan Apa ini Adaptasi Awalnya Saya mau makan Setiap hari McDonald's KFC Perut saya sakit Setelah itu Saya mau cari Makanan di Warung-warung Baso bakar Baso Baso bakar Baso bakar Saya belum pernah Kan di malam Disini baso bakar Sungguh banyak Saya itu Baso ada Supnya itu Saya makan Oh baso yang biasa Presiden Baso presiden Yang di rail kereta Ada gitu ya Ada Baratau Yang di malam Paling terkenal itu Baso presiden Iya Di pinggir rail Mungkin saya Apa Mungkin saya 2016 Terakhir saya pulang Mungkin ini Baru bikin Berapa tahun di malam Berarti Ya 5-6 tahun 6 tahun gitu Lama juga Lama juga ya Nah itu Apain kuliah terus 2011 kan Saya kuliah 2012 Saya pulang ke negara Oh balik Balik disini Karena sini saya belajar Bahasa Ada teman-teman Disini Dapat teman baru Ya itu Akhirnya saya pulang ke negara Dalam 2-3 bulan Bikin dokumen Balik disini Ambil S2 gitu Di Malang lagi Ya Ikip Budito Malang Oh ikip Ambil apa tuh Jurusan apa Di ikipnya Sepak bola Guru sepak bola Guru kan ikip guru kan Iya iya Berarti Sepak bola Sepak bola Iya Futbol 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 Pelatih Ya Dosen Keguruan kan ikip Keperhatiannya juga ada lah Apa Keperhatiannya juga ada Dari patah Dari ya Guru Guru Bukan guru olahraga berarti ya Guru Ya guru Tapi bukan olahraga Apa spesifik Spesifik untuk futbol Tuh Spesifik futbol Futbol Enggak bukan guru olahraga Secara general Ya futbol Itu pendidikan olahraga Itu pendidikan Itu mau M Mana Iki Ibu Ibu Iki Ibu Iki Budi Utomo Ibu Iki Budi Utomo Ibu 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 Iki Budi Utomo Iki Budi Utomo Malang Itu Ibu Ibu Budi Utomo Itu Itu Ambil Guru Guru Ambil Guru Guru cari sambil cari Mana kategori deh Coba cari Biarin Buildan Nyari nih Ambil Ini Guru Olahraga Siapa bola Berapa tahun kuliah ini S2 Saya 3 tahun 3 tahun 1 tahun belajar Untuk bahasa Kan disana saya kuliah Satu tahun Bahasa 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 Indonesia Terus 2 tahun S2 Pendidikan Jasmina Olahraga Jantan Rekreasi Video saya Wijada Industri Pejok Sport Entrepreneur Mungkin Pendidikan Jasmina Olahraga S2 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 S3 Master degree Oke Kalau di malam Belajarnya Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Jawa juga dong ya iso dikit bahasa jawa timur ya wane piro bahasa dibalik bisa? bahasa dibalik kerang alam kerang alam irat anam ul iya kan malam ya woles woles bener woles woles aja iya 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 bisa 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 masih belajar masih belajar selesai 2000 2016 terus jadi pelatih bola? ya enggak pulang negara saya ngapain? ya untuk menikah oh pulang dulu menikahnya sama orang usbek? iya orang usbek dulu saya punya pacar disini tapi orang tua saya kan tidak restu makanya orang tua siapa? orang tua saya oh karena orang malang orang mana calonnya waktu itu yang tidak di restu? mojokarto mojokarto iya bingung kali ya orang tuanya orang usbek mojokarto di mana? enggak tahu dia tapi orang tua pernah ke Indonesia? belum belum oh belum pernah setelah itu saya pulang ya untuk menikah gitu terus balik lagi? ini ada teman-teman juga ada Ria Ricis juga ada teman dia ke Uzbek sana? dia jalan-jalan ke Uzbekistan ya ya saya temanin gitu karena kan kerjaan saya sekarang kan tour guide di sana? di Uzbekistan setiap hari setiap hari setiap minggu terima tour apa tour-tour ini ada grup dari Indonesia dari Malaysia dari Singapura saya temanin gitu oh biasanya kemana tuh kalau ini guide-guidnya? guide-nya kan cuma di Uzbekistan di Uzbekistan untuk Samarkand Bukhara Hiva tempatnya bagus kan sejarah kan jalur sutra gitu jalur sutra ya old city lah gitu old city sangat unik gitu banyak muslim juga di sana ya? ya 88% muslim oh banyak ya iya ya ini kan yang dulu Uni Soviet ya pecahan Uni Soviet pecahan dari Uni Soviet gitu kita merdeka tahun 1991 sudah ini merdeka jadi kita bebas sekarang kan banyak orang boleh masuk dulu kan memang negara kan tutup itu tidak bisa masuk dapat diizinkan agak susah-susah sekarang alhamdulillah lancar sekarang banjir banyak orang kan ini datang terus ke Uzbekistan ya? iya datang terus dia apa sih selain selain wisata ininya apa namanya? wisata di sini selain wisata di sini ada makanan lagi apa ke gunung juga ada di gunung kita kan bisa semacam style Eropa gitu ada cable carnya ada saljunya banyak sekarang di sana banyak orang main kan skiboard iya kan? iya iya kalau musim panas di air kan ini ada air danau ada sepeda apa itu? jet ski jet ski jet ski ya jet ski beda jet ski lah kenapa misatawan main speedboot speedboot kan ada takkodanya sendiri begini iya jet ski speedboot beginilah iya speedboot ya mau usatawan gak main speedboot iya ini suruh juga ini apa? dimana ini? ini di Amersoy itu Amersoy yang di atas gunung? itu sekitar 2.500 atas ini dia selalu bersalju gak? atau kalau kalau 3 bulan ya pasti ada salju gak, kalau setelahnya? setelahnya kan dia pelan-pelan mulai habis 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 gitu kira ini emang gunung salju terus gitu oh habis kan ada musim panas juga ini sama terus-terus kita dancing goyang-goyang ini kalau nanti bapak-bapak ke sana ini saya ini tapi gak ada cewek-ceweknya cewek-cewek ininya saya jarang banget lihat foto cewek usbeknya wah disini kan saya kan masukin cuma turis-turis saya ini oh foto-foto turis cewek usbek bukan ini tujuan rekreasi bukan tujuan wisata iya maksud gue ya kan kan ini kan ini foto-foto gak turis bukan tujuan wisata iya sih bukan iya tapi kalau pasal foto sama orang sama cewek random minta foto siapa tau ya berarti dari tahun berapa menjadi tour guide 2018 oh diberes dari malam balik sana balik sana dari waktu saya 2016 pulang saya langsung berangkat ke Moskow Rusia oh ngapain itu iya cari jodoh oh dapetnya dapetnya orang Moskow enggak 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 maunya orang Moskow ya dulu saya pengennya menikah sama orang Indonesia tapi ibu saya kan tidak tidak apa tidak restu kan marah terus masalahnya kan dari saya 6 tahun saya enggak pulang-pulang mungkin saya setiap tahun pulang balik pulang-balik mungkin tidak terjadi begitu ini 6 tahun enggak pulang-pulang sama sekali enggak pulang-pulang itu apalagi berang-musti dulu kan ini ya cewek seperti ini ini istrinya bukan teman temannya 6 tahun enggak pulang-pulang ibunya khawatir ini tiba-tiba mau nikah sama orang Indonesia enggak pernah enggak tahu enggak 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 malam enggak pulang-pulang Mbak Mahfud bukan itu ada tulang-tulang dulu saya disini rambut saya kuning gitu kuning kuning rambut kuning rambut rambut kuning kuning dulu di kuningin kuningin gitu di warna mana mana kalau ini ini di Moskow saya ini waktu saya di Moskow kan di sana dingin waktu ini waktu di sini ini ini bali ini ya ini ramus yang kuning ini ada setuanya ini apa ada ini saya wisuda ini malam malam ya ini saya teman-teman saya ini saya ya dulu mungkin saya agak sedikit ini kurus ya sekarang sudah berkeluarga sedikit ini keluarga tinggal di sana istri di usbek nih ya di usbek sekarang saya punya dua anak satu cowok satu cewek tapi semuanya kriwil gitu sama ya kan bapaknya sunat jadi kriwil belum pernah diajak Indonesia belum ini anak ini ini keponakan ini tidak ada di sini fotonya berarti keluarga sama sekali belum pernah ada di sini ya belum belum pernah ya sekarang kesini dalam rangka apa berangka apa itu dalam rangka apa sekarang kerjanya tour guide sekarang lagi di Indonesia ngapain saya datang disini awalnya datang untuk biar explore Indonesia juga biar tunjukin yang Uzbekistan travel juga ada apa kan di Uzbekistan saya tunjukin sekalian saya datang kesini untuk yang zaman dulu saya tinggal disini saya kangen bikin vlog jadi duduk saya kemana mana kuliah dimana terus makan apa saya bikin vlog udah kemalang lagi kemarin ya sudah di Surabaya juga ini paling seneng makan apa di Malang Rawon jujur jujur ya masa gak jujur makan apa nasi goreng di Indonesia dimana-mana ada kalau di negara saya ada Osh namanya mirip semacam nasi goreng tapi cara masaknya beda ada nasi wortel daging kacang minya ini jadi masaknya 3 jam 2 jam 3 jam nasi angus dong itu tidak sekali masak di negara ada 8 ton besar piringnya masak 8 ton namanya Osh pilaf coba cari cari gimana tulisannya pilaf bingung kan P O P Osh P I E Hapus Hapus Pilaf P P L O V O V Oke P L Ah ini Oh kayak biryani ya bukan kebuli tapi ini ada temannya ada spesial sangat terkenal sekali masak 8 ton 1 hari habis minimum 10 ton lebih besar sekali kita konsumsi ini kan tradisional kebuli jadi banyak orang ada acara untuk orang menikah ada ulahan tahun itu teman yang tadi saya sebutkan 8 ton itu ambil-ambil banyak bapak pulang gitu tapi tiga jam masaknya tiga jam iya tapi kayak nasi kebuli nasi biryani nasi mandi iya mirip nasi mandi nasi mandi apa ya nasi mandi namanya gimana gini mandi pakai nasi 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 mandi itu namanya mirip mirip mandi oh gitu ya jadi kalau makan ini harus bawa anduk buat ngeringin rambut hampir mirip ya sama si ini mirip kebuli rasanya beda bumbunya yang bikin beda karena di negara rata-rata di Uzbekistan kita kan makan konsumsi daging banyak sapi kambing banyak karena di negara tidak ada laut jadi kita fokusnya arah ke sapi kambing kuda tidak ada seafood ada ayam tidak ada seafood mahal 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 orang restoran seafood ada mahal banget kalau yang gak ada punya laut landlock negara apa landlock kalau gak salah yang gak punya sekelilingnya gak ada laut jadi kalau makan ikan mahal disana ikan ada tergantung kalau tulangnya banyak itu murah yang tulangnya sedikit mahal kalau tulangnya aja gratis ngapain makan tulangnya aja ikan berarti jarang makan ikan ikan makan tapi jarang daripada ikan banyak orang fokusnya untuk daging daging aja karena cuaca dingin cuaca panas kalau masakin dari daging jadi sup enak badannya apa badannya untuk kesehatannya bagus apalagi yang biasa dimakan kalau di malang masih goreng terus ini kan awalnya saya datang ke sini belajar nasi gorengnya paling aman itu kan yang lain saya takut curi kalau lihat rawat hitam itu kan pernah enak enak awalnya tidak biasa lama lama saya adaptasi pelan pelan jadi ini jadi enak terbiasa sekarang saya datang kesini disini saya tidak makan burger atau pizza tidak saya hanya cari makanan makanan ini yang lokal itu biar saya kangen tapi makan waktu di malang misalnya pertama kali makan yang kaki lima gitu yang pinggir jalan sering gak kaki lima apa ya di pinggir jalan street street food oh yang warung warung saya makan situ sempat sakit perut ya sakit di acara ini cerita itu yang benar ya kan di acara ini harus cerita benar cerita benar gak apa-apa gak apa-apa ya sakit biasanya kan orang dari luar negeri kalau makan di street food pinggiran sakit perut sakit perut sakit perut juga dulu pertama kali apa dulu inget gak pecel leleh apa yang dimakan saya makan itu inget ada ada nasi terus kasih kuah apa yang supnya supnya ada hijau-hijau terus ada sayur cincow kok cincow hijau kontaknya nasi terus ada lagi yang hitam-hitam itu yang ini sebacam daging daging apa saya tidak paham saya coba ini rawon bukan rawon tapi kalau rawon kan hitam semua ini bukan seperti ini beda-beda soto kali soto 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 rawon tapi mana-mana ya ada lagi soto coba soto malam coba soto ini soto lamongan coba soto ini ini style-nya semacam ada ininya apa ada nasi ada kuahnya kuah hijau terus ada sayur juga tapi ada daging daging ada sapi atau ayam dagingnya dagingnya bukan apa ayam semacam apa dia bilang ginjal atau apa ini oh jeruan kali jeruan ginjal jeruan atau nasi padang semacam itu semacam itu dia kan ini saya kan pilih-pilih oh iya nasi padang berarti yang piring-piring banyak iya 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 pagi sampai malam kamar mandi terus kayaknya nasi padang tapi di malang kan nasi padang ada di mana-mana kenapa bisa tiba-tiba jadi nasi padang iya kan saya cari makanan kan ini soalnya kan saya lewati pinggir jalan kan saya lihat makanan kan kelihatan oh ini 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 kan ada ikan ada ayam ada daging kan banyak asal masuk aja jadinya saya masuk dilihat ada makanan masuk aja ada orang-orang sendiri atau ditemenin saya sendiri kan saya tidak tahu bahasa saya ingin belajar bahasannya saya masuk ada orang saya tidak kenal saya juga belikan buat dia yang penting dia duduk sama saya biar ngobrol komunikasi oh latihan dia bicara saya bilang yes tapi tidak paham maksudnya apa sambil makan satu jam ngobrol begitu saya bilang bingung saya gini maksudnya apa dia pikir tahu kan pikir belajar oh gitu emang teman-teman ini gak ada yang di kampus gak ada yang beda-beda soalnya ada orang jadi beda-beda kampus ada dari Uzbekistan yang teman ini maksudnya kuliah di kampus eh di IKIP teman yang orang Indonesia diajak bareng soalnya saya tidak kenal orangnya kan banyak tidak tahu bahasannya makanya saya keluar baru-baru iya orang yang mau masuk ini aja gak tahu masuk mana masuk kuliah orang yang mau di Jakarta dibawa ke Malam mungkin orang Indonesia mau nemenin Sunnah juga bingung kalian baru itu 2-3 bulan lewat saya kenal sama orang-orang lokal jadi setiap hari kita ketemu kadang-kadang saya lupa namanya ini kan bicara-bicara dia ajak kemana saya tidak tahu apa maksudnya saya cuma ikuti makanya saya punya Alhamdulillah sampai sekarang banyak saya dapat teman terus mereka jawabnya saya seperti ini dia telepon saya Sunnah ayo kita berangkat kan saya tidak paham saya selalu bilang oke dia bilang sesuatu saya tidak paham tapi oke dia datang dia ajak ke mana ajak ke laut ajak ke gunung saya ikut ke batu kali ya batu pernah batu banyak batu banyak temannya yang dingin yang kata itu malang untuk saya kan normal kan salju 20 kalau teman-teman saya gini-gini kalau saya sih wah santai ya relek iyalah main 2 rele aja ke tempat-tempat ini gak maksiat maksiat tempat-tempat bandel ke club ke mana apa yang namanya kalau di Malang kalau di Malang itu namanya apa yang lupa kalau saya ada tuh daerahnya daerah prostitusi ada namanya saya lupa tapi pokoknya ke tempat-tempat bandel-bandel ke tempat negatif negatif tempat negatif tempat negatif apa yang tempat negatif apa ya bilang ya kebak-bak-bak nightclub 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 gitu cewek gitu diajak diajak ada gak yang ajak tidak tidak ada bagus sendiri kalau saya diajak tidak sendiri iya jadi kan kita diketasi padang lewat lewat apa ini apa ini maksud berarti kota di Indonesia apa aja yang udah nih Malang Surabaya Malang Surabaya Lumajang Kediri Bandung Bandung belum Bromo 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 Banyuwangi Bali Jogja 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 sudah Borobudur Pramanan Madura Sudah Madura Sudah ke arah timur lebih banyak ke arah timur sampai Bali Lombok 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 belum Proses Bromo Bromo udah bagus Bromo terus kalau di Jakarta Jakarta saya tidak tahu Jakarta kan besar saya cuma bentar apa bentar saja datang terus balik ini kan di ini ke Malang gitu awalnya saya di Jakarta setelah itu saya tidak ke Jakarta banyaknya di Jawa Timur Jawa Timur kalau disana saya sendiri awalnya lupa jalannya kalau sekarang saya pakai sepeda motor jalan hafal kalau Jen suhat yang ada jembatan ada Dieng kalau dulu saya nongkrongnya di Dieng gitu ada kan banyak mobil-mobil yang komunitas itu yang sepeda motor lewat saya disitu juga duduk minum kopi kan orang Indonesia suka minum kopi saya punya ada pertanyaan kenapa orang Indonesia suka minum kopi karena minum bir haram kenapa ya suka minum kopi ya karena jam berapapun lagi mau malam mau pagi minum kopi minum kopi ada fungsinya atau apa ini ada lah sama aja sama kafe-kafe di luar negeri yang kopi juga terlalu rame cuman bedanya kita ngopinya di pinggir jalan jadi kelihatan di beberapa negara enggak ada orang ngopi malam maksudnya sih enggak ada kayak di Italia aja yang sangat fanatik dengan kopi di atas jam 1 apa udah enggak boleh mesen latte diliatin sama orang-orang karena kopi enggak boleh kopi dan susu cocoknya sebelum jam 11 ada peraturannya bahkan enggak ada kita doang yang enggak pedasnya apa itu kenapa orang Indonesia suka makan pedas pedas kayaknya karena kebanyakan lidahnya udah mati rasa karena disini juga tumbuh karena tumbuh si cabenya tapi jadi banyak orang yang makan enak enggak makanannya kurang pedas karena pedas itu bukan rasa kan pedas itu cuma sensasi iya tapi jadi pada seneng karena tumbuh disini caben caben tumbuh kalau dusk iya makanya jadi seneng ngopi kalau di negara saya memang apa cabenya ada gak? ada tapi kita makan sedikit tidak banyak gitu memang tidak makanannya bukan yang pedas-pedas ya makanan tidak tidak yang untuk sederhana yang kicil-kicil sedikit selesai kadang-kadang tidak makan pedas juga karena disana kebanyakan agak garam-garam ada asem-asem gitu mau api disana? kopi ada tapi sedikit kalau saya minum banyak karena kan saya belajar dari sini saya ingat ingat saya masuk ke rumah orang orang Indonesia saya ingat itu pertama kali di Malang dia taruh yang satu gelas ini kopi saya bilang kenapa dia kopi bukan air putih di negara saya kan teh teh panas teh panasnya taruh terus di negara saya kan kita kan langsung ada rotinya apa ini biar patah-patahin patah-patahin taruh kalau ada tamu datang ini ada tradisi di Uzbekistan kalau disini kan kopi kopinya taruh terus tiba-tiba berapa menit dia ajak kemakan ajak kemakankan ambil nasinya sendiri ambil ayam daging terus ada kerupuk kerupuk kan tidak ada di negara saya ini oh gak ada ya? tidak ada kurang maju negaranya kurang maju ini apa? ini kayak kerupuk biasa negara ini biasa negara ini roti oh itu roti yang bawah ini roti berarti pertama kali nyobain kerupuk pas di Indonesia? iya di Malang iya di Malang pertama kali coba kerupuk di negara saya tidak ada kerupuk seperti ini tidak ada karena kita konsumsi rata-rata yang paling utama kan roti roti ya? ya Uzbekistan terkenal negara roti ada 100 jenis lebih roti ada yang begini kicil ada yang sedang ada yang satu meter begini makannya pakai apa campurnya? ya campurnya ada dalam isinya ada daging ada yang kentang ada yang wortel ada yang bakar putih yang manis juga ada ya? coklatnya coklatnya mungkin ada tapi saya juga belum pernah coba itu oh kebanyakan roti pakai asin ya? pakai daging pakai roti sayur nah ini nih contohnya ini kayak ban samarkan bread nah oh ini ini lihat banyak kan? hah pernah makan samosa juga kalau di sini somse kalau di bahasa kan panggirnya kan somse 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 sombong 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 sekali sombong sekali sombong sekali somse itu sombong sekali sombong sekali somse ada apa itu namanya? somse somse ada yang kicil ada yang besar sampai 2-3 kilo hah? dalam isinya full daging 2 kilo dalam isinya full daging full daging full daging itu untuk berapa orang? untuk satu orang kalau mampu ya gak apa-apa maksudnya 2 kilo satu orang makan? kan kita sudah tahu dia gak bisa makan 2 kilonan langsung kan mungkin bagi 2 bagi 3 oh iya 2 kilo? samosa benar ini ada kemarin saya lihat ada lagi viral di negara saya sekali masak itu samosa ini 5 kilo atau 8 kilo besar jadi ada lubang ini dia taruh ke dalam pak gitu coba segede mana dibandingin nah ini aduh ini apa ini? ini samosa samosa 12 kilo itu coba samosa uzbek biar jelas biar spesifik coba oh ini somse ini 8 kilo ini punya negara mana ya? kayaknya India India ini coba samosa uzbekistan nah coba uzbekistan uzbekistan gak usah pakai sebesar ya udah terserada iya sebesar itu memang rasanya beda karena masakan-masakan lumayan lama gitu dimasukkan lubang kan ini ada lubangnya yang mana nih? ini kiri-kiri yang ada orang oh masuk situ masuk ke lubang panas oh yang di pinggir-pinggirnya itu ya ditaruh ya iya iya how to make 2.100 kg ini saya juga bikin ini bikin vlog di negara saya di channel saya yang sudah sakit itu yang samosa dan ini kan dalamnya kan 1 kg saya sendiri makan daging daging ini satu ini saya pernah syuting video makan sendiri 1 kg 1 kg habis ya habis beratnya langsung nambah 1 kg ya kan saya kan pelan-pelan pelan-pelan makan itu iya cuma saya saya tadi makan kan dagingnya kan ada roti kan sedikit berarti samosa itu kalau yang gede-gede ya kalau yang di uzbek itu makanan utama bukan cemilan ya samosa itu makanan utama makan siang samosa ya bisa berarti 1 kg sebesar itu ya bisa gitu pasangannya ada apa ada sayurnya ada kuahnya ini video saya ini ini roti ya ada pasangannya enggak makan samosa ini samosa biasanya ada kuahnya juga jadi kuah yang kecil semacam semacam kecap ya apa itu tomat 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 merah ada yang sedikit ada kecut garam-garam itu campurannya itu enak gitu samosa daging bayang ini yang channel saya ini yang sunnah sakti disini saya pernah bikin vlog di negara saya ada makanan ada ini apa bisa kunjungi berapa tempat gitu kayaknya kalau isinya daging itu enak sih kayaknya ya ya itu guria kayaknya enak deh karena di di uzbekistan memang kan empat musim jadi dagingnya juga rasanya beda beda-beda ya beda-beda iya 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 asa sama-sama sapi tapi beda rasanya mana itu ada samosa ini ada coba-coba gini tuh jajan roti samosa bukan ini ini luar biasa samosa itu ya betul itu yang satu kilo iya iya satu kilo lo makan berapa lau dua hari ini ininya makannya ada-ada aja ya saya makan sedikit tidak habisin semuanya langsung cepetin cari dagingnya makannya oke oke betul mana mana itu ini dia mau masukin ke lubang caranya begini kalau mau masukin ke dalam kan ini sangat panas kalau saya saja tidak berani kok bisa nempel itu iya karena lengket karena lengket ini kan ini panas dia kan kasih air jadi masukin ke dalam itu karena ini setiap ini itu apinya dimana api ini kan jadi apinya kan dalam kan sangat panas apinya matikan dulu masukin terus nyala lagi di sekelilingnya apinya kayaknya kayak oven jadinya ya kayak di oven ini saya bicara di bakas internet ini ya ini biar jelas ini makannya mana makanannya cari pas makan cari pas makan terus terus ini ini itu sate tuh ini itu udah di belah-belah tuh ada sayur-sayur ini 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 berat itu kayak kecil ya lihat airnya ini jatuh ada air airnya ada kue kuenya iya apa jus dari dagingnya tuh ya kalau ini kan masih belum matang kan lebih berat sudah matang jadi lebih kecil lagi gitu sebelum sebelum masakan satu kilo selama jadi ini kecil lagi berapa harganya satu ini sekitar di rupiah mungkin 40 atau 50 ribu itu dalamnya daging daging ini full daging kan daging oh gede-gede dagingnya besar-besar kirain cincang kirain apa jadi 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 bulut-bulut gitu ini dicocok sausnya enak itu apa tuh sausnya pingin makan ya belak-belak itu kuahnya apa rasanya kurih kuah yang enak itu apa gurih atau pedas atau apa rasanya sedang gitu sedang ada pedas-pedasnya ini sedikit ini oh kirain itu potongannya cincang gitu kecil-kecil ternyata gede potongan dagingnya enak tuh makan tuh nah kita habisin 40-50 ribu segitu oke lah ya oke iya iya tapi ada lagi lebih besar lagi lebih besar lebih besar ada lagi ada lagi aneh-aneh aja nih orang usbek ya ya kan kita kan konsumsi daging iya iya nanti biar bapak-bapak juga ke sana biar jalan-jalan biar coba ini wah mantap saya rekomendasi ini usbek ya yang paling bagus kalau menurut sudah daerah mana di usbek daerah kalau kan ibu kota tasken kan sudah modern kalau samarkam Bukhara arah ke old city memang unik oke kalau bisa jalan-jalan cari hotspot yang untuk selfie selfie wah banyak tempat oke ya kota tua gitu ya kota tua ini kan ini kelihatan lihat mineral dari atas bisa bikin ini banyak bikin vlog gitu banyak sekarang turis dari Eropa dari Asia banyak orang yang ziarah-ziarah ke ini juga banyak ya banyak sekali ini sekarang orang-orang muslim juga banyak ya banyak gitu jadi mahal gak sih disana mahal gak sih ya tidak juga itu makan-makannya makan-makannya murah gitu cuma tiketnya saja terbang ini kan dari Indonesia 8 jam sudah sampai dairek ke sana langsung ada dari Jakarta langsung ke tasken tasken oh dairek ada ya langsung ya dairek ada sekarang kan bebas visa oh uzbek itu bebas visa bebas visa besok lah dari mana dari uzbek ke sini atau dari sini ke uzbek bebas dari Jakarta ke uzbek bebas visa kapan ke sana saya temanin nah ini ada apaan di Samarkand di Samarkand ada makamnya Imam Bukhari Bukhari terus apa Al-Termizi Al-Matrudi itu makamnya ada terus ada lagi Raja itu Amr Timur yang berdirikan yang agama Islamnya itu iya iya kalau di ada madrasah-madrasah juga gedung-gedung sekolah-sekolah iya tiga madrasah dalam satu tempat namanya Registan Square itu tujuh aja dunia dia juga masuk itu itu bagus tempatnya terus peninggalan-peninggalan ini kan tiga madrasah yang saya cerita itu tiga madrasah Registan ini kan kiri man yang tiga ini itu itu ya rumahnya Ustaz Solmet bentuk ya kiri kanan disana bentuknya mirip kan memang disana kan memang kan ahli kedokteran ibn Sina dari uzbekistan ahli ke astronomi merza ulubik belajar di langit dan uzbekistan ada gedungnya juga jadi banyak-banyak orang yang terkenal memang dari ahli matematik ya al-kharazmi dari uzbekistan belajar di matematik gitu kalau kesana bagus ya pemandangannya bagus udaranya juga enak kalau lagi panas berapa panas kalau panasnya itu Juli Agustus yang 12 saja panas sepanas apa sepanasnya mulai 45 gitu itu terik sekali ya tergantung memang kan setiap tahun kan berubah-berubah kadang-kadang turun kadang tahun depan mungkin ada naik gitu kalau Juli Agustus memang panas selain Juli Agustus wah enak aman sejuk ya simgan gunung simgan salju juga banyak disana ya banyak salju ada ini kabel car bisa jalan-jalan bisa ini nginep di gunung kan ada banyak villa sekarang di gunung cari suasana yang baru kan dapat itu malam-malam bisa jalan-jalan kan di ini seru juga ini bisa lihat terus ceweknya cantik-cantik ya ceweknya ya ya bapak sudah tahu ya kalau yang bersilangan Asia Eropa itu ceweknya cantik-cantik cowoknya juga ganteng-ganteng kayak Turki gitu ya Turki gitu ini Uzbekistan Lebanon itu Lebanon cowok amat orangnya tuh cakep-cakep ceweknya cantik cowoknya juga ganteng terima kasih memang jadi bentuknya tuh kan ada Eropa yang keras banget Eropa Timur tuh rupanya kan keras-keras banget terus udah mulai agak agak kebarat juga unik tuh Eropa Barat juga unik nah ini ada di tengah-tengah nih jadi ada kayak agak Arabnya ada bulenya bulenya ada juga gitu mix-mix gitu iya beneran mix ya jadi kapan kita mau ke Uzbek harganya berapa tiket kalau sana harga tiketnya sekarang mungkin kan selalu berubah-berubah rata-rata rata-rata mungkin 10 juta 8 juta pulang pergi pulang pergi gitu tergantungkan musimnya kalau musim high season mungkin tiketnya berubah berubah apa ininya airlinesnya apa airlinesnya uzairlines gitu oh dari Uzbek punya 1 minggu sekali terbang sekarang lagi bikinkan ini 1 minggu 2 kali jadi enak lagi gitu ada lagi solusi yang kedua lewat Kuala Lumpur juga ada itu batik 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 ada ke ini ke tasken juga ada punya ini batik di Indonesia ada di Malaysia ada di Malaysia itu transit Kuala Lumpur berarti kalau Jakarta 1 minggu sekali tapi bentar lagi bikinkan 2 kali dulu memang ada sebelum covid kan 2 kali setelah covid kan tutup jadi cuma 1 kali sekarang proses iya karena udah cukup rame juga berarti banyak orang sekarang kan itu lagi banjir gitu disana banjir banyak orang datang terus paling banyak turis itu dari mana dari Asia atau dari Eropa sama saja kebanyakan dari Eropa sama Asia sama karena orang Eropa juga senangnya disana kan banyak apa arkitekturnya oke terus apa yang geologi yang tempatnya yang ketemuan apa yang keramik besi kayu caranya dulu gimana kan memang kan dulu kan guru-guru kan dari Uzbekistan kan jalur sutra dari jauh orang naik ke kuda ontek kan jalan ke situ barang-barang ini kan jual gantiannya beli sesuatu barang tulang gitu jadi itu bisnis center gitu dulu gitu zaman abad ke 15-14 kalau Sunnah sendiri di Uzbek tinggal lagi apa di kota mana saya di tasken ibu kota tasken nanti kalau siapa mau kesana saya siap bantu untuk teman jadi turgait tapi kalau ke taskennya aja bagus juga banyak yang dilihat kalau di taskennya bagus juga berapa lama dari tasken ke samarkan atau ke dari tasken ke samarkan sekitar 4 jam 5 jam naik ini darat darat kalau ada kereta cepat juga 2 jam sampai ada kereta cepat high speed ada itu kalau dari tasken ke Bukhara 4 jam sampai kalau naik bus bisa 7-8 jam naik transport itu kalau pesawat ya 35-40 menit pesawat ada juga pesawat juga ada banyak terlantung pilih saja transport mau kembali ini Uzbekistan ini banyak gambar-gambar ya ini cantik gitu di Uzbekistan juga ada yang metro gitu metro apa di sini metro MRT kereta kereta di bawah tanah di bahasa kita kita bilang metro ini yang lihat gedung-gedung old style hanya ini ada di dunia di Uzbekistan di negara lain tidak ada makanya kita promosikan old style halnya gitu makanya orang Eropa suka di sini biar-biar benar-benar lihat zaman dulu apa yang kota ini gimana biar tahu makanya ini tidak boleh berubah ini sudah masuk UNESCO jadi banyak orang ini sudah tahu Uzbekistan memang ada begini benar-benar bentuknya ini minara saja ini abad ke-10 sampai sekarang tidak hancur ini menara itu minara ini yang panjang itu minara apa masjid minara itu bukan dulu untuk fungsi untuk azan satu untuk azan satu untuk lihat musuhnya dari jauh oh ya gitu zaman perang tapi sambil abad ke-12 cinggsang juga datang ke situ dia tidak berani habisin ini tidak bisa hancurin tahu kenapa siapa yang datang mau hancurin cinggiskan mengulia mengulia raja itu gak nyampe ketinggian karena ada cewek disitu karena apa bahannya kali kuat bukan saya langsung oke saya bocorin ya dulu situ dia lihat ke atas topinya dia jatuh kalau topinya jatuh dia artinya kan dia kan kedepannya futurenya dia kan ini sial sial gitu makanya dia takut sama gedungnya dia bilang ayo pindah-pindah gitu yang dibawa semuanya hancurin yang minara ini tinggalkan kalau dihancurin takut sial kali dia makanya abad ke-10 sampai abad sekarang tidak habis-habis jengiskan percaya tahil juga berarti pasti lah ini ini yang banyak-banyak ini peninggalan-peninggalan nanti kalau mau ke sana kan bisa pilih dua season gitu musim salju atau musim panas musim panas bukan panas banget bukan yang baru-baru buah-buah keluar semilah semilah gitu antara winter ke sabar bisa coba yang makanan yang buah-buah disana enak manis karena setelah musim salju selesai buahnya keluar jadi sangat manis kita jual ke Eropa high quality harganya juga lumayan mahal gitu sejauh ini enak tinggal dimana? dimana? di Indonesia apa? ya dua-duanya saya senang dua-duanya saya senang karena salah satu saya punya di Indonesia banyak teman orang yang ramah senyum saya senang gitu apalagi selalu ajak saya ke laut kesana-kesini nah ini ada naik klub di ini nih naik klub di Usbek oh ya ada cuma ada foto dalamnya emang gak jelas bentuknya ini mungkin foto saya juga belum pernah main kesana ini pasti ada lah tiap kota besar pasti ada itu naik klub dunia malamnya iya gak mungkin gak ada dong bedanya disana Usbek semua kan emang di Usbek iya ini dia emang di Usbek iya di Usbek gitu ya apa yang paling disenengin dari Indonesia apanya yang paling dikangenin suasananya makanannya suasananya makanannya terus teman-temannya kan saya orang Indonesia banyak teman saya kangen makanya saya datang itu 8 tahun baru sampai oh berarti udah 8 tahun nih terakhir 2016 disini 16 kan terakhir 8 tahun oh iya terakhir 2016 ya yang kuliah itu saya senang ketemu sama teman-teman ini sekarang rencana berapa lama di Indonesia bentar lagi mungkin sekitar 3-4 kali saya pulang oh lebaran disana iya iya lebaran disana lebaran di Tashken iya iya apa tadi namanya tailpack tailpack oh iya ini info dari teman-teman disini katanya orang Usbekistan giginya ada emasnya iya ada emasnya saya juga punya ini dipasangnya kapan umur berapa pas dipasang ya tergantung orangnya ini kalau orangnya jadi ini full jadi ini orang kaya gitu oh semua kalau full semuanya emas semuanya emas kalau sudah ada berapa emas cuma dua masih proses kiri kanan kiri kanan ah iya itu dipakainya mulai umur berapa ya tergantung ada orang yang muda ada yang ini kalau saya pakai kemarin itu 2000 setelah saya pulang 2016 itu pulang yang belakang saya pulang terus saya pasang itu semua orang Usbekistan ya tidak tergantung orangnya ada yang pasang ada yang tidak gitu rata-rata pasang pasang itu laki-laki perempuan siapapun ini apa sih motivasinya atau alasannya harus pasang ini sebagai patahnya memang itu yang semacam itu ada salah satunya kan ini ciriannya orang kaya gitu oh orang kaya bisa pasang mas misalkan ada orang misalkan dia punya kekayakan dia pakai alat-alat ini apa ya cincin jambat atau orang sampai giginya full in gitu full mas giginya full mas perlu sikat gigi lagi nggak itu ya kalau udah giginya mas masih harus sikat gigi nggak sikat gigi sikat emas nah ini sikat emas nah gitu oh gitu jadi ini semacam style gayanya yang dulu gitu kan ini yang sekarang ada lagi berubah-berubah juga ada yang apa sudah biasa jadi putih-putih saja ada yang mau yang yang mas mas saja oh emang udah ini kali tradisi aja kan dulu kita juga pernah di Indonesia juga sempat ada gigi mas kalau gigi masnya ya disana terkenan kalau siapa yang pasang wah ini langsung kelihatan wah dia itu keluarga orang kaya itu kayak mas eric ini eric suka amti kan giginya perak semua mandura juga mas mandura ya tapi kalau biar kelihatan orang kaya mau ditaruh depan kali ya semua ya kalau rata-rata kan cewek yang suka mas nggak kelihatan ya saya pakai di belakang biar nggak kelihatan iya nggak kelihatan kaya dong memang biar saya nggak kelihatan kaya ya ya sederhana sederhana gitu oh gitu ada masang emas ya iya iya berarti cabut gigi gimana sih kalau masang emas tuh dicabut dulu ya gigi yang asli atau dilapis dilapis ini ada giginya ini jadi kecilin yang putihnya kecilkan ini dimasukin oh kayak vinir kayak vinir kalau ini kalau ini cabutin kan ada yang ini jadi kosong jadi ini yang putihnya kecilin ini bas besarnya masukin dilapis emas itu ya itu oh ya di kayak vinir ya di di kikis dulu baru masuk yang emas itu ya oh gitu itu ceritanya pasang juga ini ya saya disini saya oh ya itu emas ada disini ya bawah bawah kurang harusnya di depan biar kelihatan kan sederhana sederhana biar low profile ya mengkilat banget ya kalau udah gitu ya kalau semuanya senyum tuh berapa harganya kalau disitu tergantung apa ininya karatnya emas ya tapi rata-rata berapa satu gigi gitu ada yang 150 ada yang 200 ada yang 300 300 gitu apa 300 US oh US US dollar oh ya tergantung kalau di negara saya masih murah yang bikin giginya gitu kalau di negara lain masih mahal karena orang yang gigi kan punya klien klien kan ini datang-datang itu biar ini banyak ini orangnya oh dokter gigi berarti kan pasangnya dokter gigi ya ya gigi dokter gigi dokter giginya berarti udah punya emas cetakan dia cetakan emas itu ya kan ada quality-nya juga tergantung quality ada low ada yang sedang ada high tergantung gitu harganya sesuai gitu ya ini memang gitu di negara saya itu iya iya gigi emas ya oke kapan kesana nah kapan nih pak kapan ya besok lo habis lebaran ya langsung ya langsung ya oke kita numpang lebaran aja di rumah di rumah suna gimana boleh dia senang lihat cewek usbek dari tadi nih mau lihat cewek usbek dulu enggak kok gak ada cewek usbek karena kalau ada usbek kan jujur aja pasti ingetnya sama cewek iya iya benar gitu benar benar ada pemandangannya juga sekarang udah gak kalau dengar usbek ingetnya suna udah kayak ngecewek lagi udah kayak ngecewek lagi ah tau gitu mending ngecewek deh oke lah suna terima kasih sudah mampir disini suna thank you terima kasih mudah-mudahan sehat terus berkat terus lancar-lancar lancar-lancar semuanya amin usbek tambah rame yang dateng orang usbek juga banyak dateng kesini semoga bisa cepet bawa keluarga jalan-jalan amin toakan toakan oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di hoi pilar kelima demokrasi kritik tanpa solusi tau tapi tidak mengerti karena kami HAI kilit 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 on the weekend dan sampai ketemu di video selamat menikmati selamat menikmati